Ini mereka bakal muncul di UGF ya WOOOOO Halo guys, balik saya, disini Chandra DegonoGaveNoIt, pastinya requestan kalian ya Karena kemarin ada juga yang nanya Bang, bahas tuh UGF yang di stage show Sebenernya ini udah dari Sabtu yang lalu Cuma gue lagi sibuk banget, parah Jadi agak sempat, baru bisa dielah sekarang ya Harus gue bilang ini menarik banget Dan bikin penasaran Apa yang akan terjadi pada UGF berikutnya Karena ya, tau sendiri Kadang kalau stage show tuh ada yang canon Ada yang buat fanservice Masih belum bisa dipastikan Kebanyakan pada bilang ini preview untuk next UGF Waduh, gak sabar banget Pertama kali diperkenalkan dalam stage show Ultra Hero Expo 2022 Keren juga loh Jadi ini the guys preview dari Ultra Galaxy Fight Langsung aja, check it out Yang pertama, title screen Ultraman Ini udah diterapin dari zaman UGF TDC Yang mana setiap Ultraman akan muncul Biasanya bakal ada perkenalannya Baik dari Ultraman itu sendiri Ataupun foam lain Pokoknya ini udah jadi ciri khas dari UGF Walaupun itu semua tergantung masing-masing orang ya Karena ada juga beberapa yang kurang suka loh Padahal bagus banget Buat penonton baru bisa langsung tau Ultraman sama foamnya Di stage show ini menghadirkan title screen dari Decker, Dyna, dan juga Trigger Pastinya dengan ciri khas bertarung mereka Ini kita yang tau langsung penasaran banget Apakah mereka bakal muncul di UGF berikutnya Itu nanti baru gue bahas ya Untuk sekarang sih belum bisa tau banyak Tujuan Suburaya ngasih gimmick begini itu buat apa Sebagai fanservice aja kah Atau bisa jadi kode gitu Tunggu info yang lebih pasti aja Karena kemarin di FB banyak yang sempat kaget loh Berhubung Decker, Dyna, Trigger dapat title screen Langsung ngira nih mereka bakal muncul di UGF Padahal belum dikonfirmasi sama Suburaya Tergantung kalian sendiri ya Mau langsung percaya atau kagak Cuma saran dari gue sih Mendingan nunggu Suburaya aja Takutnya gimmick begini cuma buat seru-seruan doang loh Karena disitu ada beberapa Ultraman yang juga muncul Kayak Reboot, Grigio Wajar sih kenapa Decker, Dyna, sama Trigger dikasih title screen Biar sama rata aja Yang kedua Apakah mereka bakal muncul di UGF berikutnya? Oke ini pasti jadi pertanyaan semua orang ya Kira-kira muncul gak nih? Karena berhubung ada title screen Mereka langsung percaya banget Ketiga Ultraman ini akan muncul di UGF Semuanya tergantung penempat masing-masing Kalau dari gue sih masih 50-50 ya Kenapa bisa gitu? Ya kayak gue jelasin barusan guys Ini belum dikonfirmasi sama Suburaya loh Baru muncul di Stakeshow doang Tujuan mereka bikin ini pun gak ada yang tau Kadang itu yang bikin agak kurang yakin Bakal muncul atau kagak nih Tapi kalau beneran muncul Beuh, banyak banget yang bisa terjadi guys Apalagi kemunculan Dyna Buat yang berharap Ultraman Saga Mungkin ada kesempatan untuk muncul kembali Karena paling dinantikan Bahkan di saat itu kurang Dyna doang loh Kalau ada dia Saga langsung bisa comeback Walaupun ada juga kayak Kosmos yang agak disayangkan Muncul di preview doang loh Kita kira kan bakalan join the battle Buat beberapa orang agak nyesek sih Kemudian ada juga kemunculan Trigger dan Dekker Kalau Trigger sebenarnya sasa aja sih Karena dia sudah pernah bertarung dengan para Absultian Secara gak langsung udah terlibat banget Misalnya ada kejadian begini Udah pasti Trigger harus ikut Apalagi dari kemunculan terakhir Absultian Trigger mana tau tuh Emang dia volume masih hidup Absolut Heart aja sampai sekarang gak ada yang tau tuh guys Jadi wajar aja Trigger harus ikut dalam UGF berikutnya Untuk Inis gimana tuh bang? Pasti ada yang nanya Waduh, kalau itu kurang tau ya Semua gue sih berharap bisa juga Kenggo tanpa Inis tuh berasa ada yang kurang loh Mereka kalau udah team up di jamin bakalan pecah Tunggu info berikutnya Untuk Dekker memang gak disangka banget Kalau beneran dimunculin Dia juga ikut dalam pertempuran kali ini Yang kadang bikin bingung sih Secara timen kira-kira kapan? Apakah setelah series Dekker atau sebelumnya? Waduh, itu bikin penasaran loh Kalau kita udah sadar pola UGF Biasanya sih terjadi sebelum series baru dimulai Atau pas lagi ongoing Antara dua itu aja guys Mungkin bisa aja setelah series Dekker tamat kali bang Sedikit berbeda dari pola UGF Malah makin bagus Nonton Dekker dulu baru UGF ya kan? Jadi gak perlu capek-capek ngomongin soal timeline Cuma kadang gue mikir ini juga loh Btw sekedar teori dari gue aja ya Jangan terlalu percaya dulu Kalau Dekker bisa muncul Kemungkinan sebelum seriesnya dimulai sih Jadi pas para Ultraman yang kesulitan Tiba-tiba Dekker muncul tuh Bertarung dengan para absolutian Lebih ceritain backstory-nya gitu Sebelum berlanjut ke series Bisa aja loh Kalau kita ngomongin soal pola UGF Itu semua tergantung eksekusinya Suburaya Mau terjadi sebelum series baru pun Atau sesudahnya Tetap bagus loh Soalnya kejadian Ultraman tuh Selalu terhubung banget Kita yang nonton tinggal hubungkan aja Terjadinya sebelum ini Sesudah itu Soal cerita The best banget Parah Kita nantikan tanggal main Suburaya Kapan mereka bakal announce UGF berikutnya? Semoga bisa secepatnya Karena udah penasaran weh Yang spin-off Regulus aja lagi diproduksi Kalau mereka sanggup Mungkin bisa kerjain UGF sama Regulus bersamaan kali Cuma gue yakin bakalan agak susah sih Tau sendiri lah guys Sampai banget tuh Yang ketiga Pasukan Absolutian Di stage show ini juga memperkenalkan Pasukan Absolutian terbaru Yang pastinya bikin bingung Karena berbeda dengan episode soldier Yang pernah muncul di planet Juran Ini versi barunya gitu Untuk sekarang hanya muncul di stage show ini Kedepannya pasti bakalan dimunculin lagi Mereka pun bertarung dengan para Ultraman Sebagai kroco-kroco Tartarus Untuk desainnya sendiri sih Lebih bagus yang ini Kalau kita bandingin sama sebelumnya Lebih berarmor Gak monoton Postur badannya lebih beragam ya Karena ada beberapa yang kelihatan kayak cewek banget Itu kita nantikan aja ke depannya Secara info sih memang agak minim Tapi harus gue bilang Ini kemungkinan bakalan jadi genre Dari Absolute soldier lainnya sih Karena yang ini lebih berpangkat gitu Gak usah ngomong pangkat lah guys Desainnya aja lebih niat Jadi bisa seperti itu Walaupun dilihat dari cara bertarungnya Gak beda jauh sama Absolute soldier Dibantai habis-habisan juga Tapi ini bagus banget untuk ke depannya Biar ada variasi Absoluteen lain Gak itu itu mulu ya kan Dibikinin versi Ataupun variasi baru Kalau dari kalian kira-kira gimana Langsung aja komen di bawah Oke guys Ya segitu aja untuk preview dari Ultra Galaxy Fight Pertama kali diperkenalkan Dari Ultra Hero Expo 2022 Udah bisa teman-teman nonton dari Bili-bili Bahkan bukan cuma itu aja loh Ada lagi kayak Svia Eleking Svia Zetton Karena kemari mereka juga muncul di station ini Gak terlalu wow banget sih Justru yang bikin penasaran UGF berikutnya Dari sini gak terlalu ngejelasin soal cerita Bener-bener pas para Ultraman yang muncul Yaudah Berantam-berantam Selesai Gitu aja guys Dengan sedikit perkenalan beberapa gini Seperti title screen Absolute soldier terbaru Mungkin namanya beda kali Absolute General Waduh Keren juga loh Walaupun ada beberapa orang yang ngelihat ini Ngiranya tuh Absoluteen keempat ya Udah pasti enggak lah guys Secara desain ataupun poster badan aja udah beda banget Kok bisa ya Gua aja pas pertama kali lihat Ini mah gak mungkin Absoluteen keempat sih Orang udah keliatan bedanya Buat teman-teman yang berharap itu Memang harus bersabar banget Karena gua kasih tau aja ya Kemungkinan itu bakalan lama sih Dimunculin di spin-off Regulus Bisa kali bang Bisa aja Misalnya pas penyerangan planet D60 Absoluteen keempat ini juga ikut Sayangnya sih di UGF TDC Sama sekali gak pernah disinggung tentang dia Cuma dibilang ada Lordnya Absoluteen Buat kita itu bukan Absoluteen keempat Beda lagi tuh mah Karena kalo dipanggil Lord ya Kurang masuk akal guys Masa Lordnya cewek Kecuali kalo dipanggil Queen beda lagi Langsung ketahuan Memang harus bersabar banget Parah Bahkan sekarang UGF butuh 2 tahun ya Kalo mau dibikinin Sedikit berbeda dari yang dulu Biasanya setahun sekali bakalan ada yang baru Sebenernya gak masalah Tetap bikin penasaran Tinggal tunggu tanggal main dari Suburaya guys Paling segitu aja Kalo lupa dia punya pendapat lain Ariesanai Silahkan aja komen di bawah Jadi coba like share subscribe Dan sampai jumpa di film pembahasan UGF Yang lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax